Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lis melakukan penegakan tertip disiplin atau gatiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan etik. Salah satunya soal kelengkapan identitas hingga rekomendasi pemberhentian dari anggota Polri demi mewujudkan Polri yang promoter. Kasih Protam Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lis, Ibdayabes, mengatakan target kita dalam kegiatan gatiplin ini adalah pemeriksaan sikap tampang kelengkapan diantaranya KTA, KTP, SIM, STNK, rambut, sepatu, pakaian, dan apabila melanggar aturan akan mendapatkan teguran. Pemeriksaan sikap tampang kelengkapan diantaranya KTA, KTP, SIM, STNK, rambut termasuk sepatu, pakaian, atribut yang ada, Kalau memang ditemukan, tidak akan memberikan teguran atau tindakan. Kalau rambut, pasti kita datang ditempat atau gunting. Sanksinya apa aja, Dan? Sanksinya, sanksi adilasi berupa teguran tertulis. Kalau memang masih berulang lagi, mungkin kita bawa ke dalam sidang disiplin. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lis di Ambon, AKBP Sutrisno Hadi Santoso mengatakan, penanganan internal yaitu berupa penegakan disiplin kepada anggota yang melanggar mulai dari kelengkapan surat-surat, performance, kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum baik itu sidang disiplin maupun sidang kode etik. Kemudian yang kedua, dalam langkah menjaga ketertiban masyarakat, kita melaksanakan deradikalisasi. Dalam rangka menunjukkan kepolisian yang promoter, mengundang lanjuti program daripada Bapak Kapolri, Kapolri Sambon, ada beberapa program yang kami jalankan. Yang pertama yaitu pemenahan internal, yaitu berupa penegakan disiplin kepada anggota yang melanggar. Mulai dari kelengkapan surat-surat, performance, kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum, kita sidangkan baik itu sidang disiplin maupun sidang kode etik. Dari Ambon, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta!